hai semuanya assalamualaikum gimana kabarnya kalian semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya hari ini aku mau membuat pukis yang sangat simple, mudah banget anti gagal cuma diaduk-aduk aja tanpa mixer, rasanya juga gak enak ya langsung aja kita ke bahan-bahannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih disini saya sudah siapkan tepung terigu segitiga biru yang 500 gram vanili ragi instan margarin yang sudah saya cairkan susu kental manis santan gula pasir dan telur untuk bahan dan cara membuatnya bisa dilihat di description box ya siapkan wadah masukkan gula pasir telur aduk-aduk sampai rata dan pastikan gulanya larut kalau udah larut seperti ini masukkan tepung terigu secara bertahap aduk-aduk lalu kita masukkan ragi instan susu kental manis vanili dan santan kita masukkan secara bertahap juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau adonan udah licin lembut dan tidak ada tepung yang bergerindil seperti ini kita tutup dengan kain bersih kita diamkan minimal 1 jam lebih lama ini akan lebih bagus ini udah 1 jam kita buka kainnya dan kita aduk-aduk bentar lalu kita masukkan margarin yang sudah saya cairkan aduk rata aduk rata kita panaskan loyang pukis ini pakai api sedang aja kita masukkan pukis ini jangan terlalu penuh karena nanti takutnya luber-luber terus kita tutup dan tunggu sampai matang setelah bawahnya udah kecoklatan kayak begini angkat adonan dan dinginkan dahulu sebelum kalian memberi topping atau hiasan oh iya ini tadi saya kasih perasa pandan dikit aja jadi adonannya saya bagi 2 ya maaf tadi gak kerekam terus ini beneran empuk dan lembut walaupun udah dingin kelihatan ya ini berserat banget dan topping yang saya pakai ini ada coklat glas misus heres coklat batang yang saya parut lalu ada trim meat yang terakhir ada keju yang saya parut juga panjang-panjang untuk topping ini bebas atau sesuai selera kalian nah ini bunda kalau udah dikasih topping begini kelihatan tambah cantik dan menggugah selera silahkan dicoba di rumah ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan tekan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati